Beginilah suasana di SD Negeri 12 Pangkal Pinang di hari pertama pendaftaran PBDB secara daring tingkat sekolah dasar. Meskipun PBDB tahun ajaran 2020-2021 dilakukan secara daring, termasuk di tingkat SD, pihak sekolah masih membentuk panitia PBDB. Nantinya panitia PBDB di SD Negeri 12 Pangkal Pinang akan bersiaga di sekolah mulai jam setengah 8 pagi hingga jam setengah 12 siang. Guna mengantisipasi apabila ada orang tua siswa yang akan bertanya terkait PBDB secara daring tingkat SD. Apabila terdapat orang tua siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk mendaftarkan anaknya sekolah secara daring, panitia PBDB yang telah dibentuk tersebut akan membantu para orang tua untuk mendaftar. Pastinya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker. Pihak sekolah pun telah menyiapkan masker bagi orang tua siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah, namun tidak menggunakan masker. Nah, andaikan itu ada di antara mereka itu tadi sudah kita arahkan masih belum paham juga, KPA sekolah juga bantu, bantu mendaftarkan caranya. Iyalah, palingan sudah banyak kan, cuman kita masih tahu begini, begini, begini. Andaikan ada orang tua minta bantuan ya panitia yang PBDB-nya yang bantu untuk mendaftarkan ke online itu, semestinya kan mereka, tapi kita jangan mempersulit orang, misalnya dia minta bantuan dari tetangga atau keluarganya, itu kan nanti repot daripada orang pusing-pusing, ya sudah pihak sekolah lah yang bantu. Untuk PBDB tingkat SD, beberapa persyaratan yang harus dilampirkan pendaftar secara daring, yakni sken akta kelahiran asli, KK asli, KTP orang tua asli, Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Program Harapan bagi pendaftar jalur afirmasi, dan Kartu Keterangan Mutasi Orang Tua bagi pendaftar jalur perpindahan. Dari Pangkal Pinang, Desi Megawati, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.